Posisi pelatih Sriwijaya Epsi di musim depan masih menjadi teka-teki yang belum dapat terjawab setelah sejumlah nama mulai dari Widodo CP, Kas Hartadi, serta Alfredo Vera mulai dikaitkan Ahmad Haris, asisten manajer Sriwijaya Epsi mengatakan sejumlah nama masih dalam tahap negoisasi dan pendekatan untuk menjadi pelatih Sriwijaya Epsi karena kondisi tim yang masih belum terbentuk untuk musim depan manajemen masih melakukan evaluasi di pertengahan Januari 2019 pihaknya akan mengumumkan pemain yang akan dipertahankan oleh manajemen Sriwijaya Epsi Sebetulnya Sriwijaya Epsi kontraknya masih sampai tanggal 31 Desember karena dia tidak izin istrinya melahirkan ya secara manusiawi ya mungkin kita mau menunggu adanya lahir ya kita maklumilah kita lihat dulu kalau kita bisa lanjut tetap di Liga 1 kita akan sesuai deal awal dia akan lanjut sama kita Dirinya menambahkan, untuk posisi pelatih masih belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil evaluasi jajaran manajemen Sriwijaya Epsi Tim Liputan 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 Sriwijaya Epsi